dan judul penelitiannya The Influence of Classical Music Stimulation to Captive Californian Sea Lion's Behavioral Responses menarik sekali ini, Sea Lion baik, apakah dok Zulfikar sudah bersama kita? selamat menarik ya Pak Zulfikar sorry baik silahkan dok ya terdengar jelas saya sedang set screen oke semoga bisa terlihat di layar masing-masing untuk pada sesi sore hari ini saya akan memberi sedikit informasi mengenai disoporsi saya yaitu mengaruh musik klasik pada perilaku singa laut di safari steering atau dalam bahasa Inggris The Influence of Classical Music Stimulation to Captive Californian Sea Lion's Behavioral Responses oleh saya yang akan saya bawakan di konferensi animal welfare di Indonesia sebelumnya perkenalkan saya dok Dr. Hewad Guthier Basrul saya memulai edukasi kesejahteraan hewan dengan tagline atau hashtag PAM Kesejahteraan Hewan sejak tahun 2018 saya lulusan dari S1 Kedokteran Hewan Universitas Sanudin kemudian saya melanjutkan S2 saya di Animal Health Science, Ethics and Law di University of Glasgow dan kemarin awal tahun PAM Kesejahteraan Hewan menjadi salah satu finalis dalam gerakan sosial yang diinisiasi oleh British Council dari Studi UK Alumni Award dan selamat pada teman-teman panitia atau kegiatan hari ini saya sangat senang karena disini saatnya kita berkolaborasi untuk Indonesia yang lebih paham mengenai kesejahteraan hewan lanjut saja untuk penelitian saya atau diselesaikan saya jadi pendahulannya adalah riset mengenai perlaku hewan secara fisik dan psikis menggunakan pengayaan lingkungan atau yang biasa kita sebut environmental enrichment itu sudah mulai dilirik hingga tahun ini kemudian environmental enrichment atau pengayaan lingkungan terbagi menjadi lima yaitu fisik, nutrisi, atau makanan sosial, kognitif, sensory itu semuanya salah satu dapat meningkatkan kualitas hidup atau quality of life baik dalam pelangkaran maupun dalam shelter dan banyak penelitian-penelitian yang lainnya nah, dengan diadakan atau dengan menggunakan pengayaan lingkungan ini secara efektif dan efisien dapat mengurangi perilaku yang tidak normal dan dapat menghasilkan perilaku yang alami meningkatkan kesehatan meningkatkan interaksi sosial dan yang sepatunya dapat meningkatkan kesejahteraan pada hewan tersebut kemudian yang akan saya bahas adalah pengayaan lingkungan yang memakai auditory atau musik dan yang saya pilih adalah musik klasik dimana musik klasik dapat meningkatkan perilaku positif pada hewan jadi banyak hewan yang sudah dilakukan penelitian menggunakan musik klasik dan musik klasik ini dapat memberikan respon yang positif dibanding respon yang negatif dan juga dibandingkan dengan tipe-tipe musik yang lainnya seperti musik pop, musik rock dan juga musik stock rock nah disini juga saya mendapatkan satu faktor lagi yaitu jumlah pengunjung jumlah pengunjung juga memiliki efek kepada hewan jika dikandangkan jadi kalau misalnya teman-teman atau kolega-kolega datang ke konservasi pasti banyak pengunjung itu ada beberapa suara yang nantinya suara-sara dari kunjung itu ditakutkan dapat membuat hewan stress dan akan menjadi justifikasi tidak sejahteranya hewan tersebut kemudian masalahnya adalah fokus pengayaan lingkungan pada hewan akuatik masih terbatas pada training atau setidaknya pengumpahan perilaku-perilaku yang ada di lingkungan mereka kemudian belum adanya penelitian menggunakan pengayaan lingkungan pendengaran atau auditory pada singa laut dimana kita tahu bahwa singa laut California atau soloplus California ini memiliki pendengaran yang lebih sensitif jika dibandingkan dengan jenis-jenis singa laut yang lainnya maka dari itu hipotesis dari disertasi ini adalah musik klasik dapat meningkatkan kejahteraan hewan dengan mengulangi perilaku yang tidak normal yang harus kita tekan yang harus kita hilangkan dan hewan yang mendengarkan musik klasik ini dapat menjadi relax dan juga dapat menjadi lebih kalem ketika tidak dibandingkan dengan tidak menggunakan musik klasik materi dan metode yang saya gunakan adalah penelitian ini dilaksanakan di Bar Dumasapari Park di UK, Stirling kemudian ada 5 singa laut yang menjadi sampel yang terdiri dari 4 betina dan 1 jantan betinanya ada Bella 23 tahun ada Bali 23 tahun Poppy 13 tahun Lola 13 tahun dan satu-satunya jantan adalah Oscar yang berumur 2 tahun akan tetapi Oscar ini baru masuk menjadi member di singa laut maka dari itu untuk jumlahnya untuk jumlah singa laut yang dalam penelitian ini hanya ada 4 ekor kemudian musik klasik diputar melalui pengolah suara yang dimodifikasi dan langsung mengarah ke tempat singa laut jadi ketika kolega-kolega melihat di layar disini di bagian bawah ini adalah kandang dari singa lautnya dimana pengarah suaranya itu langsung mengarah ke singa laut dan musiknya diputar selama sejam di jam yang sama yaitu pada pukul 2 siang sampai pukul 3 siang jadi hanya berlangsung sekitar 1 jam saja waktu setempat nah album yang saya gunakan adalah The Very Best of Classical Experience dari Virgin Records genre-nya klasik dari UK albumnya ada di sebelah kiri dan untuk menghindari habituasi pada hari ganjil saya menggunakan site A pada CD-nya kemudian pada hari genap itu site B dimulai penelitian menggunakan aplikasi yang didapatkan ada 27 hari dengan pilot tadi 9 hari dan pengambilan data ada 18 hari kemudian pengambilan sampel menggunakan sample continue selama sejam dengan interval 2 menit dan menggunakan etogram dimana disini etogramnya terbagi menjadi beberapa yang pertama adalah pattern swimming yaitu ketika singa laut berenang dengan pola yang berulang-ulang atau repetitive behavior behavior ini yang harus ditekan karena ini menjadi salah satu indikator hewannya tidak sejahtera atau dalam uruh hewannya stres kemudian ada random swimming atau FF ini pola berenang lain selain pattern swimming ini adalah respon yang positif dimana yang lainnya juga adalah respon yang positif seperti ada resting atau beristirahat maintenance atau grooming ada juga interaction between cone specific dan juga yang terakhir ini bukan positif dan negatif tapi disini adalah hewan yang tidak terlihat atau out of time jadi beberapa etogram ini yang menjadi salah satu tolak ukur apakah musik klasik tersebut bernilai positif ataupun bernilai negatif hasil statistiknya membuktikan bahwa beberapa menghasilkan data signifikan seperti random swimming dengan jumlah pengunjung kemudian resting dengan jumlah pengunjung dan juga mutual grooming dengan jumlah hari dimana angkanya adalah seperti ini ketika kita membandingkan efek musik klasik dengan jumlah pengunjung dengan perilaku pattern swimming yang tadi atau perilaku salah satu perilaku yang fresh di sini kita dapat melihat bahwa pattern swimming itu meningkat jika pengunjung berkurang tapi itu adalah kontrolnya yang poin yang bagusnya adalah pattern swimming ini terjadi lebih sedikit jika terdapat musik klasik jadi ketika ada musik klasik ketika singal outnya mendengarkan musik klasik pattern swimming atau berenang secara berulang-ulang itu menjadi lebih sedikit ketika dikomparasikan jika tidak ada terdapat musik klasik kemudian yang kedua adalah efek musik klasik dan jumlah pengunjung terhadap perilaku random swimming atau perilaku berenang dengan bebas di sini kita dapat melihat bahwa random swimming ini berkurang ketika pengunjungnya banyak dan juga di sini kita dapat melihat ketika ada musik klasik meskipun pengunjungnya banyak random swimming ini meningkat jadi di sini dapat kesimpulan bahwa musik klasik juga dapat meningkatkan perilaku random swimming pada anjing laut kemudian yang ketiga adalah pengaruh efek musik klasik terhadap jumlah pengunjung terhadap resting atau pada istirahat di sini kita lihat bahwa anjing laut itu istirahat ketika banyak pengunjung dan ketika terdengarkan musik klasik mereka lebih senang mereka lebih banyak untuk beristirahat dibanding tidak mendengarkan musik klasik dan keempat adalah efek musik klasik terhadap mutual grooming jadi di sini mutual groomingnya meningkat setiap hari namun di sini ada angka yang negatif yaitu ketika ada musik klasik mereka cenderung menurun ketika mendengarkan musik klasik jadi di sini musik klasiknya tidak terlalu mengefek ketika mereka melakukan grooming antar singa laut dan di sini dapat kita lihat bahwa ketika ada musik klasik efek positif dapat terlihat seperti ada pengurangan dari random swimming yang tadi perilaku berendang berputar-putar atau repetitive behavior dan di sini ketika ada musik klasik ini meningkatkan perilaku random swimming perilaku resting dan juga perilaku mutual grooming jadi di sini kita dapat melihat bahwa singa laut lebih merasakan relaks di dalam perangkaran saat terdengar atau saat terkena eksposur dari musik klasik dimana paten swimming ini yaitu musik klasik mempunyai efek yang positif kepada beragama spesies jadi bukan hanya singa laut saja tapi anjing ada selain anjing juga di shelter ada juga jeraka ada juga gajah dan ada gorila juga yang mempunyai efek yang positif terhadap musik klasik kemudian random swimming adanya habituasi di sini ada beberapa habituasi yang harus digarisbawahi ketika ada musik klasik kemudian resting musik klasik mempengaruhi perasaan untuk beristirahat karena singa lautnya merasa nyaman dan di sini dapat dilihat perilaku resting yang lebih banyak ketika terdengar musik klasik dan mutual grooming mengindikasikan hewan dalam keadaan yang tidak terakhir kemudian jadi kesimpulannya adalah kesejahteraan singa laut California California secara langsung dapat meningkat dengan adanya musik klasik dimana dari etogram yang kita dapat data di yaitu item swimming yang berkurang dan meningkatnya perilaku-perilaku alami seperti random swimming resting dan juga mutual grooming dan implikasi kesejahteraan hewannya adalah tempat seperti kebembinatang taman papari aquarium mungkin juga teman-teman di shelter dapat menggunakan musik klasik sebagai salah satu pencegahan perilaku tidak normal dan juga sebagai penyamar suara-suara yang tidak diinginkan yang dapat yang sakutnya dapat menyebabkan stres karena pelayanan lingkungan jenis suara seperti ini gampang diimplementasikan dan sangat mudah untuk didapatkan terima kasih saya kembalikan ke Masa Resta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sangat menarik atau para